Intro Sekarang saya akan membahas material bagaimana memberikan material dan disini saya membuat game objek dan saya memberikan spare di spare jika saya perhatikan saya mempunyai spare disini di tengah dan oke jika saya melihat disini saya angkat spare saya dan jika saya lihat di game saya tidak mempunyai ini karena spare saya mungkin terlalu kecil dan saya besarkan spare oke saya sudah mempunyai spare semacam itu dan jika saya lihat di game saya sudah mempunyai semacam ini saya kembali ke scene dan mungkin memperbesar lagi oke saya sudah mempunyai semacam ini dan disini mungkin saya menurunkan dan jika dilihat di game anda mempunyai semacam ini dan oke saya mau memberikan material di spare bagaimana kita bisa memberikan material di spare oke dan sekarang saya akan menambahkan material di spare anda silahkan menuju ke project dan oke saya sudah membuat folder material dan disini saya bisa memberikan create material dan saya namakan mungkin rumput dan saya memberikan enter lalu di rumput 2 saya memberikan ini select dan saya pilih rumput dan di rumput 2 saya memberikan di spare oke semacam itu dan jika anda perhatikan di game anda akan mempunyai spare dengan rumput semacam ini dan oke saya memberikan di directional light adalah soft shadow dan jika sekarang anda perhatikan di game anda sudah mempunyai shadow soft shadow oke saya menuju ke directional light dan saya atur posisinya ke atas dan saya menuju ke paling atas oke di directional light saya menuju ke atas dan sekarang anda sudah mempunyai soft shadow dan soft shadow akan terlihat saat kita berada di scene dan maju mungkin segini oke directional light soft shadow oke di material kita lanjutkan untuk memberikan material di material kita punya banyak jika anda pergi ke shader dan di klik akan banyak disini dan jika anda mengaktifkan bump disini saya mempunyai tekstur lagi dan oke saya mengganti disini di gambar saya memberikan rumput dan saya memberikan duplikat saya menduplikat rumput dan disini saya namakan rumput bump 2 mungkin semacam itu dan saya akan menggunakan ini di bump rumput disini di rumput 2 dan oke disini saya mempunyai normal map dan saya select lalu saya pilih ini saya klik 2 kali dan disini karena saya tidak mengaktifkan normal map maka disini langsung ada fit now dan kita tinggal mengklik maka material akan di convert ke normal map dan sekarang jika anda perhatikan di game anda sudah mempunyai tampilan semacam ini dan saya menuju ke main kamera dan saya menuju ke main kamera dan saya majukan dan jika anda lihat di game maka akan ada semacam ini normal map di rumput dan anda bisa memberikan beberapa lagi yang lain mungkin kamu mempunyai integrating nasi spekular dan jika anda memberikanspokos anda akan memberikan semacam ini di pencahayaan pewarnaan oke, dan Anda bisa memberikan flare maka akan ada semacam ini, dan jika Anda perhatikan Anda mempunyai transparansi semacam ini, dan Anda bisa memberikan oke maka akan jadi seperti ini, dan silakan untuk mencoba-coba tentang material di sini banyak sekali material, dan kita bisa mengaktifkan semuanya di sini dan Anda membutuhkan beberapa gambar, beberapa bahan yang Anda bisa cari di internet atau menggunakan photoshop untuk membuat gambar-gambar Anda sendiri oke, sekian tutorial tentang material, dan kita lanjutkan ke materi-materi selanjutnya sampai jumpa, salam selamat menikmati